Kata orang dua itu, Syekh Sarif Abdurrahman al-Usmani itu dari Baghdad. Katanya, kebenerannya saya nggak berani memastikan namanya juga kata orang dua. Nah, tapi yang sering datang kemarin itu banyaknya dari Turki. Dari Turki itu sering datang kemarin itu, hampir setiap bulan. Ya cuma malah dia itu, tolong pak ini titip leluhur saya, bahasanya itu begitu. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukendra, jabatan wakil juru kunci di Masjid Basarian Pasalahan ini. Nah, ini menurut cerita orang tua zaman dulu, masjid itu bukan di sini. Masjid itu, kata orang tua, sebelah timur kali. Nah, bangun masjid itu satu malam jadi, ketika jam 4 pagi mau untuk sholat subuh, di kali itu ada orang buang air. Akhirnya, masjid itu dipindah kemari. Dipindah kemari, terus tempat udunya masih ketinggalan yang namanya Balong Baros. Di sini itu namanya Masjid Keramat Pasarian Pasolehan. Kata orang tua zaman dulu itu ya begitu. Masjid Pasarian Pasolehan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian, dari mana-mana pada diarah kemari. Nah, terus, ada lagi orang tua cerita dulu. Katanya masjid ini dibuat itu zaman abad 12. ya disini namanya Sheikh Sharif Abdurrahman Al-Usmani dan terus ya sampai sekarang ini namanya saya kata orang tua sejarah juklaknya itu disini gak ada adanya itu ya siar agama disini katanya kata orang tua zaman dulu disini tuh pada epokan zaman sekarangnya pesantren lah gitu jadi banyak wali-wali yang singgah kemarin dan juga ada disini tuh kuburannya Sheikh Abdul Karim Sheikh Abdul Karim itu ayahnya Sheikh Nawawi Al-Bandani itu asli orang sini turunan sini kalau Sheikh Nawawi turun Pak Solehkan kuburannya yang ada disana yang paling panjang terima kasih telah menonton! kalau Sheikh Nawawi itu dari sini ke apa Sheikh Abdul Karim itu dari sini ke Banten Banten terus balik lagi ke Cribbon terus yang nyebarkan agama disini kalau Sheikh Sharif Abdurrahman Al-Usmani itu ya mungkin jaman dulu masih sebelum ada jaman Sheikh Sharif masih abad 12 sih disini tuh dia mendirikan masjid disini terus ya termasuk siar agama lah nah kata orang tua itu Sheikh Sharif Abdurrahman Al-Usmani itu dari Bagdad katanya kebenerannya saya nggak berani memastikan namanya juga kata orang tua nah tapi yang sering datang kemari itu banyaknya dari Turki dari Turki itu sering datang kemari itu hampir setiap bulan ya cuma malah dia itu tolong pak ini titip leluhur saya bahasanya tuh begitu cuma ya lewat juru bicaranya kalau dia kan nggak bisa bahasa Cribbon selamat menikmati aslinya di tengah yang merah itu kalau ini sih semua tambahan semua itu bukan bikin aja parah semua nggak ada yang asli adanya cuma tinggal batak sama mimbar mimbar di dalam ada di situ pendopo itu itu bekas dudukan memuluh ada tuh asli masih kayunya kalau itu fungsinya fungsinya untuk ngobrol-ngobrol aja ya nggak dulunya sekarang juga memang kalau ini daripada ngobrol di masjid kan nggak baik jadi ngobrol ngopi di sana gitu ya setiap malam itu banyak orang istikab dan udah wihiridan udah pulang itu jadi kalau sore dari jam 8 abis bisa sampai jam 10 itu sedih kalau jam 11 tuh pada datang pulang-pulang ada yang jam 2 ada yang 3 jam 3 malam gitu ya pada wihiridan aja disini Macam kayak sumur, di dalam kan ada sumur itu. Itu kegunaannya ya orang pada ngambil pakai botol ya ada yang buat. Ya buat apa namanya obat lah gitu banyaknya gitu. Itu sumur di dalam ada sumur. Masyarakatnya ya itu menurut keyakinan masing-masing. Jadi bukan ini buat obat ini kebukaan. Jadi orang itu misalnya kuyang atau panas dingin, oh ngambil dari air dari sini. Itu ya kebanyakannya sih ya sembuh. Ya tergantung keyakinannya sih. Jadi bukan air itu bisa menyembuhkan itu kan bukan. Itu semuanya kan karena Allah. Berarti karamannya Seteng Syarif Abdul Rahman itu semua itu apa? Karamannya? Ya tergantung keyakinannya sih. Orang pada tawasul kesana kekuburan itu. Tapi ya kalau nggak yakin ya mana bisa ini. Semuanya kan tergantung kitanya. Yang namanya kuburan ya kuburan. Tapi kalau kitanya meyakini, Allah itu akan menghijabah. Soalnya ke Allah ya Pak? Iya. Tetap. Kalau masalah berdoa sih ke Allah satu. Tergantung yakinnya saya tuh gimana gitu. Terima kasih. Terima kasih. Semua masyarakatnya pada sehat, terus pada rajin kemari. Misalnya ada bangunan yang rusak pada mau bantu. Harapannya cuma hanya itu. Semua masyarakatnya ada bangunan yang rusak pada sehat, terus pada akhirnya. Masyarakatnya ada bangunan yang rusak pada kemari. misteri yang banyak sekali salah satunya Hai sering penampakan dua pasang harimau Oh iya belum lama ini salah satu pegawai saya juga lihat dan itu bukan bayangan atau mimpi asli berbentuk harimau dan yang melihat itu maaf sekali ya kebenarannya saya bisa jamin hai hai